Bagaimana dengan pokok-pokoknya yang berkaitan dengan dana talangan haji? Dana talangan haji itu ya, jadi gambarannya itu disamperin nih sama bank yang sudah, bank syariah gitu ya. Kemudian mereka menawarkan pinjaman untuk kita, untuk bisa berangkat haji. Kan tapi dengan syarat ada nominal tertentu, minimal nominal yang harus kita penuhi ketika mendaftar sebelumnya. Kalau misalkan 18 juta mungkin belum masuk kriteria, 25 juta mungkin sudah masuk kriteria. Kemudian kita mendapatkan pinjaman ya untuk bisa memenuhi perangkatan kita kepada haji itu, katakanlah 15 juta pinjamannya. Nah, ternyata urusan gak selesai sampai disini. Tadi kan kita sudah ngebahas tuh, minjem tuh bagaimana? Sah saja hukumnya berangkat. Cuman yang menjadi permasalahan adalah proses daripada transaksi pinjaman itu. Karena nanti gak sekedar pinjamannya yang kita kembalikan tapi ada lebihannya. Nah itu yang menjadi permasalahannya. Kalau berangkatnya dan lain sebagainya karena dipinjemin sah saja berangkatnya. Tadi seperti yang sudah dibahas panjang lebar tadi. Cuman ketika yang menjadi permasalahannya adalah proses transaksi pinjaman ini. Karena kalau memang benar ini correct, kok boleh, kok ada tambahannya, kok ada lebihannya sekian persen. Kalau ini dianggap sebagai ujroh misalkan, dianggap sebagai membayar administrasi dan lain sebagainya, kok gede gitu. Bisa sampai 10 persen gitu kan, kok gede banget bisa sampai 10 persennya. Nah ini yang menjadi permasalahannya gitu. Maka ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama dari DSN MUI, DSN MUI itu membolehkan itu karena dianggap ini sebagai akat ijaroh. Cuman kalau kita lihat skemanya ternyata ada dua akat. Pertama ini dari pendapat yang menolak ya. Yang kontra mengatakan enggak, gak cuman ijaroh ini. Ini ada dua akat sekaligus yaitu correct dengan ijaroh. Maka alasan kedua yang membolehkan adalah ini memudahkan jamaah haji untuk bisa berangkat. Keinginan kuat, sudah sepuh, punya keinginan kuat dan dia merasa mampu untuk mengembalikannya, maka dia berangkat dengan dibantu dana ini. Dipermudahlah setidaknya. Kemudian menimbulkan semangat lah, giroh, untuk bisa berangkat haji dan sebagainya. Nah itu dari kelompok yang membolehkan ini. Ada pun kelompok yang menolak, melihat daripada konteks, daripada skema, daripada transaksinya itu. Enggak sekedar correct, enggak sekedar pinjaman, enggak sekedar menghutangkan. Tapi ada dua, yaitu ijaroh juga. Maka kelompok ini kemudian berdalil dengan Tidak boleh digabungkan antara hutang dengan jual-beli. Dalam hal ini ijaroh itu masuk kepada konsep jual-beli itu. Itu yang diharamkan. Kemudian dalam kitab ma'ayr sar'i itu dikatakan Tidak boleh sama sekali menggabungkan hutang dengan transaksi lainnya yang berbentuk jual-beli atau berbentuk jual-beli jasa. Nah itu enggak boleh. Enggak boleh digabungkan. Termasuk yang sangat populer adalah setiap hutang yang mempunyai unsur ngambil manfaat di dalamnya itu dianggap sebagai riba. Kenapa kok dianggap riba? Lihat, ini kalau dianggap correct seharusnya yang dikembalikan itu adalah murni yang dipinjam. Nah ini kok ada lebihan? Berarti correct, correct, zero, naf'an. Ini termasuk pada kriteria hutang yang mempunyai unsur manfaat untuk yang meminjamkannya. Itu yang dilarang. Di sinilah kemudian terjadi dua perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan udahlah enggak apa-apa orang ini mudah kok. Mudahkan orang juga apa namanya toh kita bayar administrasi dan bayar jasa. Pertanyaannya jasa yang apa? Nah sekarang masalahnya banyak jenis transaksi yang sebenarnya itu terlarang sebenarnya itu riba sebenarnya itu goror tapi dibungkus dengan kemasan yang seolah-olah syari hanya dengan nama syariat syari islami dan lain sebagainya itu ya sehingga kita wah ini menjadi eye sketching buat kita menjadi daya tarik gitu sehingga kita oh syari selamat sudah dunia akhirat gitu ya padahal jangan-jangan wawah alam saya juga enggak tahu jangan-jangan ternyata kita masuk ke hubangan dosa riba wawah alam jadi ada dua pendapat yang mengenai dana tangan haji ataupun hajinya itu sah karena tadi sudah dijelaskan kaedahnya ya jadi para jemaah dan pemirsa semua sekalian karena waktunya sudah membatasi kita ya kita cukupkan sampai disini insya Allah untuk minggu depan tema yang akan kita bahas adalah tentang menafsirkan ayat-ayat perang di luar konteks nah itu tema yang akan kita bahas minggu depan insya Allah dengan narasumber tetap usaha sarawat dan nanti ada yang lainnya nah akhirnya saya Galih Mulana dan narasumber kita Ustadz Ahmad Syir Sarawat LSMA dan Ustadz Firman Arifandi mohon undur diri bila hitaufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih